Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Nah, di video kali ini kita akan membuat bakwan sayur yang enak, rinyah, tahan lama dan juga tidak berminyak ya Bakwan sayur ini juga sangat enak dinikmati di sore hari ya Apalagi menjelang bulan puasa, teman-teman tinggal buat saja dan tidak perlu beli Nah, sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya ya Untuk bahan-bahannya, disini kita menggunakan satu buah wortel Nah, sebelumnya wortel ini kita potong-potong tipis terlebih dahulu Setelah wortel kita potong tipis, selanjutnya kita potong sebesar korek api ya Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman Boleh juga bila ingin diserut atau diparut ya Wortel telah selesai kita potong, selanjutnya pindahkan ke dalam wadah lalu kita sisihkan Selanjutnya kita potong-potong juga 3 batang daun bawang dan 3 batang daun seledri Nah, kita potong tipis saja ya seperti ini Agar rasa dari bakwan sayur kita ini semakin enak ya Setelah kita potong-potong tipis, selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah lalu kita sisihkan kembali Nah, ini juga aku menggunakan satu mangkuk toge ya Untuk bumbu yang kita gunakan ini ada 8 siung bawang putih Kemudian tambahkan air, ini akan kita haluskan Selanjutnya siapkan wadah yang cukup besar Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu, aku menggunakan protein sedang ya Kemudian kita masukkan, ini tepung beras ya Kurang lebih 3 sendok makan Tambahkan seujung sendok seperti ini, baking powder Kemudian masukkan lada bubuk, garam dan juga penyedap rasa Lalu semua bahan kering ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Bila semua bahan kering telah tercampur rata Selanjutnya kita masukkan sayur-sayuran yang telah kita siapkan tadi Masukkan wortel Masukkan juga toge Kemudian masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledri Aduk semua bahan hingga tercampur rata Kemudian kita tambahkan atau masukkan air Nah untuk air ini kurang lebih 1 gelas kecil ya Atau 1 gelas blimbing Jangan lupa bumbu yang telah kita blender tadi ya teman-teman Nah di video ini tidak ada rekaman untuk bumbu yang telah kita blender tadi Aku masukkan ya Karena tidak terekot ya teman-teman Bila dirasa airnya masih kurang Kita tambahkan kembali ya Dan kita aduk hingga semua bahan ini tercampur rata Untuk adonan bakwan ini jangan terlalu lembek ya teman-teman Nah ini adonannya sudah mengental dan hasilnya seperti ini ya Tapi warnanya masih pucat Kemudian kita masukkan setengah sendok teh kunyit bubuk Nah kunyit bubuk ini sifatnya opsional ya Di sini aku tambahkan agar warnanya lebih terang Kemudian masukkan lelehan atau margarin yang telah kita lelehkan Kurang lebih 1 sendok makan ya Agar rasanya lebih gurih dan juga nanti akan lebih renyah ya Kita aduk-aduk hingga semua bahan ini tercampur rata Nah bila semua bahan telah tercampur rata Lalu panaskan minyak Jangan lupa sendok untuk mencetak adonan ini Kita panaskan terlebih dahulu ya Lalu kita masukkan 1 sendok makan adonan Tambahkan teri di atasnya ya Boleh juga udang Nah kita goyang-goyangkan seperti ini Nah beberapa saat kemudian Dia akan terlepas sendiri ya teman-teman Jangan lupa untuk sendoknya terus dipanaskan ya Nah setelah panas baru kita masukkan adonan Atau kita tuang adonan Kurang lebih 1 sendok makan Tambahkan juga topping teri, udang atau udang rebon juga enak ya Nah ini terlepas dengan sendirinya ya teman-teman Nah kita lakukan hingga adonannya ini habis ya Bila teman-teman tidak ingin menggunakan cetakan sendok Boleh langsung digoreng ya Nah disini aku menggunakan cetakan sendok Agar besar dari kue bakwan yang kita buat ini sama ya Nah ini ada yang sudah mateng ya Kita angkat dan kita tiriskan Dan lanjut untuk menggoreng Untuk menggoreng bakwan sayur Gunakan api sedang saja ya teman-teman Tidak perlu dibolak-balik Bila pinggir-pinggirnya sudah menguning Itu sudah mateng Dan sudah boleh kita angkat ya Rasa bakwan sayur ini rasanya sangat enak ya Gurih sekali ya teman-teman Karena kita menambahkan 1 sendok makan mentega yang kita cairkan ya Nah bila telah selesai bakwan sayurnya kita goreng Kita sisihkan ya Selanjutnya kita akan membuat sambal cocolan Aku menggunakan 5 buah cabai rawit Dan 2 buah cabai merah keriting ya Kemudian kita masukkan Ini ada bawang putih ya Kurang lebih 3 buah Nah setelah semua bahan tadi kita blender Hasilnya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya masukkan gula pasir Lalu tambahkan garam dan juga air secukupnya ya Lalu semua bahan ini kita aduk-aduk Hingga semuanya tercampur rata Untuk garam dan juga gula pasirnya Tidak aku buat takarannya ya teman-teman Disesuaikan dengan selera Bila ingin manis Boleh ditambah dengan gula pasir yang cukup banyak ya Nah tingkat kekentalannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Agar rasanya lebih segar Kemudian aku tambahkan jeruk sambal ya Atau jeruk lemon juga boleh Satu buah Nah kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Jangan lupa untuk tes rasa ya Nah ini dia teman-teman Bauan sayur kita dengan topping ikan teri atau teri ya Dengan sambal cocolannya yang enak dan juga segar Ini tidak berminyak ya teman-teman Rasanya juga enak Kurih Crunchy ya Nah kita akan coba dan akan kita cicipi Terlihat sekali ya Togenya ini masih terlihat segar ya teman-teman Nah ini rasanya sangat enak sekali ya Gurih dan juga tidak berminyak Nah sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Tetap bersama aku Mami Cinta Sampai jumpa